PT. Dirigentara Indonesia meluncurkan pesawat tanpa awak di hanggar PTDI, Bandung, Jawa Barat pada Senin siang 30 Desember. Pesawat dengan nama Black Eagle ini merupakan jenis medium altitude long endurance. Assalamualaikum, hai apa kabar geng. Kita ketemu lagi di channel Ariana Space. Semoga kalian sehat selalu. Langitam atau Black Eagle adalah pesawat udara Nirawakuna atau Unmanet Aerial Vehicle, UAV, tipe medium altitude long endurance, MEL. Buatan PT. Dirigentara Indonesia hasil kerjasama dari konsorsium enam lembaga dan PT. Dirigentara Indonesia. Drone ini pertama ditampilkan pada Desember tahun 2019 di hanggar PTDI, Bandung, Jawa Barat. Drone tersebut merupakan hasil kolaborasi pembentukan konsorsium antara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, BPPT, Kementerian Pertahanan, TNI AU, ITB, PT. Dirigentara Indonesia, dan PT. LEN Persero. Unamel lang hitam memiliki panjang 8,3 meter dan bentang sayap 16 meter dengan kemampuan take off dan landing sekitar 700 meter. Kecepatan maksimum drone ini bisa mencapai 235 km per jam dengan lama terbang hingga 30 jam dan mencapai ketinggian hingga 30 ribu kaki. Drone ini dilengkapi kamera dan radar. Pesawat ini untuk pengawasan perbatasan yang difungsikan untuk pertahanan dan keamanan wilayah Indonesia. Pesawat Nirawak ini ditargetkan beroperasi tahun 2024 setelah mendapatkan sejumlah uji sertifikasi. Menurut data PTDI dan BPPT, inisiasi pengembangan PUNAMEL telah dimulai oleh Balitbang Kemhan sejak 2015 dengan melibatkan TNI, Dijen Potan Kemhan, BPPT, ITB, dan PT. Dirigentara Indonesia, Persero. Dalam pengembangan tersebut, disepakati rancangan kebutuhan dan tujuan yang akan dioperasikan oleh TNI khususnya TNI AU. Pada 2019, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 8, masuk sebagai anggota konsorsium tersebut. Kemudian dimulai tahap manufacturing drone yang diawali oleh proses design structure, perhitungan finite element method, pembuatan gambar 3D, dan detail browning 2D yang dikerjakan oleh Injiner BPPT dan disupervisi oleh PT. Dirigentara Indonesia, Persero. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengbuatan tooling, molding, cetakan, dan selanjutnya fabrikasi dengan proses prefrek dengan autoclap. Pada 2019 juga dilakukan pengadaan flight control system FCS, yang diproduksi di Spanyol yang diproyeksikan akan diintegrasikan pada prototipe pertama punamel yang telah dimanufaktur oleh PT. Dirigentara Indonesia pada awal 2020. Persenjataan Drone Elang Hitam Dikutip dari sindonyus.com dikabarkan Indonesia tertarik dengan amunisi presisi buatan perusahaan Turki untuk menambah daya serang drone tersebut. Indonesia tertarik memperoleh amunisi berpemandu buatan roket sun untuk mempersenjatai kendaraan udara taberawak, UAV, Elang Hitam. Indonesia mencari perlengkapan persenjataan untuk kendaraan udara taberawak, sehingga memiliki permintaan tinggi untuk pengadaan amunisi pintar mini MAM-L dan MAM-C, sistem senjata utama seperti yang terpasang di UAV Turki. Amunisi presisi ringan MAM, mini Akili Munimat, atau Smart Micro Munition adalah amunisi pintar berpandu laser yang diproduksi oleh pabrikan pertahanan roket sun dan senjata ringan ini telah terbukti efektif ketika digunakan dengan Bayraktar TB2, UAV buatan Turki yang lebih kecil, di Syria dan Libya. Hadirnya drone Black Eagle yang memiliki arti ulang hitam ini, merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan teknologi di sektor pertahanan. Drone ini memungkinkan dilaksanakannya operasi pengawasan yang lebih efisien, baik di darat, laut maupun udara guna menjaga kedaulatan NKRI. Dengan menggunakan drone, risiko kehilangan juga dalam operasi keamanan dapat diminimalkan karena pesawat dioperasikan tanpa adanya pilot. Terima kasih telah menonton!